Pemirsa sebuah sungai di Kabupaten Ogan Komering, Ulus Selatan, Sumatera Selatan meluap hingga menyebabkan banjir bandang dan menghanyutkan sejumlah rumah warga. Informasi terakhir, dua orang warga dilaporkan hilang terbawa arus banjir dan belum ditemukan. Sebuah video merekam detik-detik rumah warga di Kabupaten Ogan Komering, Ulus Selatan, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang. Kondisi bangunan yang berada di bantaran sungai membuat rumah panggung semi-permanen itu langsung terbawa arus bersama penghuninya. Tinggi intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Ogan Komering, Ulus Selatan membuat sejumlah sungai meluap dan menyebabkan banjir bandang. Menurut laporan BPBD setempat, terdapat tiga rumah yang hanyut terbawa arus, yakni di desa Ulak Bandan, desa Bayur, dan desa Kisam Tinggi. Akibat banjir bandang, tiga orang warga dilaporkan terseret arus banjir. Satu orang telah berhasil ditemukan namun dalam kondisi meninggal dunia, sementara dua orang lainnya masih dalam pencarian. Di sini kami laporkan bahwasannya telah terjadi beberapa bencana, salah satunya yaitu rumah hanyut yang terjadi di wilayah Kisam Raya. Yang pertama itu di desa Ulak Bandan, yang kedua di Bayur, Lawang Agung, Kejamatan, Moradu Kisam. Kemudian dapat informasi kembali bahwasannya terjadi satu rumahnya juga yaitu di desa Kisau, Pulauan Kisau, Kapasak, Moradu Kisam. Informasi sementara yang kami dapat itu di desa Bayur, Lawang Agung, itu ada satu rumah yang berisikan, dan satu itu Pak Karno, kemudian dua Ibu Sarmi, yang ketiga anaknya yaitu Pak Soeib, yang satu sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, yaitu Ibu Sarmi. Sedangkan yang dua belum ditemukan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Sarnas Oko Timur dan BPPD Oko Timur. Selain rumah warga, dua jembatan di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan ikut terdampak banjir. Saat ini petugas gabungan masih disiagakan untuk menghadapi kemungkinan adanya banjir susulan. Dari Oko Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Dan saat ini kita telah tersambung bersama Bapak Koni Ramli, selaku Kepala BPPD Oko Selatan. Selamat malam Pak Koni Ramli. Selamat malam. Pak Koni, bagaimana situasi di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan pasca banjir besar hari ini Pak? Baik, terima kasih. Bisa kami sampaikan, kondisi pada saat ini sudah mulai surut sungai Asas Labung yang merupakan aliran sungai. Yang puluhnya kemarin itu terjadi luapan atau banjir mana di Kecamatan Pisang Tinggi. Lalu bisa kami sampaikan juga bahwa kejadian banjir Mandang ini itu mengasibatkan paling tidak 6 Kecamatan yang terdampak. Di antaranya Kecamatan Pisang Tinggi, Kecamatan Muara Dua Pisang, Kecamatan Buntung Agung, Kecamatan Buai Tandang Aji, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Buana Macar. Demikian. Pak Koni, data terbaru berapa rumah yang hangyut terbawa arus, Pak? Abjek informasi terakhir bahwa yang betul-betul terhanjut ialah satu rumah berada di Kecamatan Pisang Tinggi, yaitu di desa Pulak Pandang. Itu atas nama pemilik Pak Arianto umur 41 tahun. Itu di Dusun 4. Lalu yang terjadi di Kecamatan Muara Dua Pisang, itu memang awalnya diinformasikan tiga orang hilang diduga hangyut terbawa arus tunai. Satu, itu ditemukan dalam keadaan meninggal, dan dua, terakhir diinformasikan bahwa dalam keadaan selamat. Jadi, korban itu sebenarnya, informasi terakhir, cuma satu orang yang hilang dunia. Dan dua orang yang hilang sebelumnya itu dalam keadaan selamat. Lalu di Kecamatan Muara Dua itu ada enam si yang terkenal air, laut sungai, itu di desa Pulak Pandang, itu 15 rumah. Di Kampung Rengas 57 rumah, di Kurang Kisau 5 rumah, Wai Gugur itu 11 rumah, dan Kalang Bandung, Wai Yudin rumah. Pak Kony, kami ingin mengkonfirmasi lagi, sekali lagi, ini artinya berapa jumlah pasti dari korban yang hanyut, Pak? Dipastikan satu, satu rumah yang betul-betul hanyut terbawa arus. Lantas untuk korban yang hilang? Yang hilang, sudah diketemukan, tiga orang yang didatakan hilang, itu dalam keadaan satu meninggal, dan dua dalam keadaan selamat. Baik, terima kasih Pak Kony Ramli selaku Kepala BPBD Kabupaten Okus Selatan atas waktunya bersama kami. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam.